Bagaimana nasib sopir dan kernet truk yang ditabrak kereta api di Semarang? Nasib sopir dan kernet truk yang ditabrak kereta api K. Berantas di Palang Pintu Madu Kororaya, Semarang Barat, Kota Semarang, Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekira pukul 19.31 WIB. Di kutip dari tribunjateng.com, sopir dan kernet truk berhasil meloncat keluar sebelum kecelakaan terjadi, kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Hanya saja akses jalan kereta api lumpuh. Di kutip dari tribunjateng.com yang berada di lokasi, gerbong kereta api tersebut terbelah menjadi dua. Ruang lokomotif berada di sisi timur menggantung di atas jembatan banjir kanal barat. Kejadian tersebut hanya menyebabkan satu penumpang perempuan alami luka-luka akibat meloncat dari gerbong kereta ketika kecelakaan, korban tersebut sudah mendapatkan perawatan medis dari ambulans. Menurut Irwan, kecelakaan bermula ketika truk Tronton menyangkut di tengah rel. Penyebab truk mogok belum diketahui, selepas itu sopir dan kernet truk meminta bantuan kepada petugas palang pintu kereta. Penyebab kebakaran kereta masih didalami terutama hantaman terhadap kepala Tronton yang diduga berisi bahan bakar minyak. Pihaknya bersama petugas terkait sedang berusaha mengevakuasi gerbong yang masih menyangkut di atas jembatan. Selain itu, berusaha menggeser Tronton yang melintang di lokasi. Warga sekitar Aldi menjelaskan, kereta api melaju dari barat ke timur sedangkan truk dari utata ke selatan. Berantas jurusan pasar Benen, blitar terlibat kecelakaan di perlintasan Jalan Madukoro Raya, Krobokan, Semarang, Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023, malam. Insiden ini mengakibatkan lokomotif terbakar dan menimbulkan ledakan dan percikan api. Akibat insiden ini masinis dan asisten masinis luka bakar dan dibawa ke rumah sakit. Kontainer yang ditabrak tersebut terdorong lalu terbakar dan tersangkut di jembatan banjir Kanal Barat, Semarang. Terima kasih telah menonton!